Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gugat cerai ketiga kalinya Ini li kali ku rumah tangga Aagim dan Teh Nini sempat rujuk hingga poligami Rumah tangga Aagim dan Teh Nini mutmainah Atau Teh Nini kembali diterpa kabar tak sedap Aagim kabarnya kembali mengajukan gugatan cerai untuk yang ketiga kalinya Berikut li kali ku perjalanan rumah tangga Aagim dan Teh Nini yang diwarnai berbagai konflik Sebelumnya ia pernah mengajukan gugatan cerai pada Maret 2021 tapi tak berselang lama dicabutnya gugatan itu Jika gugatan cerai Aagim tersebut disetujui majlis hakim Maka ini adalah kedua kalinya Aagim bercerai dengan Teh Nini Sebelumnya mereka pernah bercerai pada 2011 dan sempat rujuk setahun kemudian Jika dilihat dari belakang perjalanan rumah tangga Aagim dan Teh Nini telah berlangsung cukup lama Aagim menikahi Teh Nini pada 1987 silam Pada pernikahan tersebut keduanya dikaruniai tujuh anak yang terdiri dari lima putri dan dua putra Mereka adalah yakni Gaida Tussaraya, Muhammad Ghazi Al-Ghifari, Gina Raudatul Jannah, Gaidsah Zahira Sofa, Gevira Nur Fatimah, Gaza Muhammad Al-Ghazali dan Geria Rahimah Dari tujuh anak Aagim dan Teh Nini tersebut yang lebih dikenal oleh awam adalah Muhammad Ghazi Al-Ghazali Sebab beberapa waktu lalu Ghazi menggugah sebuah tulisan yang bersikap Aagim selama ini kepada sang ibu Pada 2006 Aagim membawa kabar mengejutkan tak hanya bagi sang istri tapi juga masyarakat Pasalnya pada tahun tersebut pendiri pondok pesantren Darut Tauhid itu mengumumkan akan berpoligami Keputusan Aagim untuk membina rumah tangga dengan dua istri sekaligus menuai berbagai respon dari masyarakat Sosok yang dipilih oleh Aagim menjadi istri keduanya yakni seorang janda dengan tiga anak bernama Elfarini, Eridani atau Tehrini Datangnya Tehrini membuat Tehrini rela di madu Hal ini semata untuk membuktikan sikap baktinya kepada sang suami Aagim Pada November 2006 Aagim resmi mempersunting Tehrini menjadi istri keduanya Pada pernikahannya dengan istri keduanya Aagim dikaruniai satu orang anak Lima tahun setelah menjalani kehidupan poligami Aagim menggugat cerai Tehrini Ia mengajukan gugatan cerai untuk pertama kalinya pada Maret 2011 silam Setelah memalui beberapa kali persidangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Aagim Mengutip dari kompas.com dalam amar putusannya Ketua Majelis Hakim menilai rumah tangga Aagim dan Tehrini sudah tidak harmonis sehingga tidak bisa diselamatkan lagi Majelis Hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat diselamatkan hingga permohonan termohon kami kabulkan Kata Acep Saifuddin pada sidang perceraian yang dilangsungkan di PA Bandung Jalan Terusan Jakarta 21 Juni 2011 lalu Sejak saat itu Aagim dan Tehrini resmi bercerai Belum ada setahun pasca putusan perceraian Aagim dan Tehrini memilih untuk rujuk dan menikah lagi pada 2012 Tribunews.com pernah memberitakan mereka menikah lagi di rumah Ustad Duduk Adik Tehrini di kawasan Cibaligo, Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 13 Maret 2012 pagi hari Menurut sumber terpercaya yang tidak ingin disebutkan namanya Prosesi hijab Kabul Aagim digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Acara ini dihadiri keluarga dekat Di antaranya keluarga Tehrini yang datang khusus dari Kebupaten Siamis, Jawa Barat Proses rujuk Aagim dengan istri pertamanya itu dihadiri pengurus dewan keluarga Masjid DKM Al-Khomaria Saat dikonfirmasi terkait pernikahannya dengan Tehrini Aagim hanya berucap Alhamdulillah Aagim mengatakan apa yang sudah dilakukannya tersebut Beropakan jalan Allah yang sudah diatur untuknya Ini sudah jalan Allah Semua ada yang ngatur Semua ada waktunya Allah yang atur Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi semua Terima kasih ya Kata Aagim 9 tahun setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tehrini Aagim kembali menggugat cerai istrinya Tepatnya pada 3 Maret 2021 Aagim menggugat ceraitan ini untuk kedua kalinya Bahkan sudah terjadi persidangan yang digelar di PA Bandung pada Rabu 17 Maret 2021 Saat sidang perdana digelar Permohonan cerai talak oleh Aagim Tambah Yoki Yoki juga menyebut Anak-anak Aagim sudah mengetahui dan menerimanya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi